Memang hidayah itu istimewa. Ia mahal dan berharga. Kedudukan dan status sosial bukanlah ukuran mendapatkannya. Gelimang harta bukanlah sarana bisa mendapatkannya. Terkadang, ia pun datang di saat yang tak disangka. Ia datang di saat yang menyerunya mungkin sudah putus asa. Ia datang, kadang di saat musibah. Dan ia datang ketika permusuhan sudah mencapai puncaknya. Seperti kisah George Tozira. Hidayah datang padanya justru saat ia tengah siap berperang. George bin Tozira adalah panglima pasukan Bizantium. Di perang Yarmouk, ia memimpin pasukan Roma, berperang menghadapi umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid Radiyallahu Anhu. Sebelum pecah pertempuran, terjadi kejadian yang menarik. George berdialog dengan Khalid hingga ia memeluk Islam dan berpindah posisi menjadi pasukan kaum muslimin. Dalam kondisi demikian, bayangkan apa yang dirasakan pasukan Romawi Bizantium saat itu. Tentu moral pertempuran mereka kaget dan mengendur. Dan pastinya, George adalah orang pertama yang hendak mereka bunuh. Ketika pasukan tengah bertemu, George memanggil pedang Allah, Khalid bin Al-Walid. Khalid pun keluar dari pasukan, dan Abu Ubaidah menggantikan posisinya. Di tengah ribuan pasukan, kedua panglima perang itu berdiri berhadap-hadapan. Hingga leher tunggangan mereka bertautan. George berkata, Wahai Khalid, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jangan berbohong, karena orang yang merdeka tidak pantas berbohong. Jangan pula kau tipu aku, karena orang yang mulia tidak akan menipu. George melanjutkan, Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian, lalu ia memberikannya kepadamu? Kemudian tidaklah pedang itu berjumpa dengan suatu kaum, kecuali ia berhasil mengalahkannya? Tidak, jawab Khalid singkat. Lalu mengapa engkau disebut dengan syaifulah? Pedang Allah tanya George yang benar-benar menginginkan jawaban. Khalid menjawab, Sesungguhnya Allah mengutus nabinya ke tengah-tengah kami. Ia mendakwahi kami, namun kami semua lari tak mengacuhkannya. Lalu sebagian kami ada yang membenarkan dakwahnya dan mengikutinya. Sementara yang lain menjauhi dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang menjauhi, mendustakan, dan memeranginya. Setelah itu, Allah memberi hidayah kepada kami. Kami pun mengikuti ajarannya. Ia berkata kepadaku, Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ia hunuskan kepada orang-orang musyrik. Ia mendoakanku dengan kemenangan. Lalu melakobiku dengan syaifulah. Dari situlah, aku menjadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang musyrik. Engkau telah jujur kepadaku, sambut George menanggapi penjelasan Khalid. Lalu ia kembali bertanya kepada Khalid, Wahai Khalid, beritahu aku, apa engkau serukan padaku? Kepada persaksian bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan meyakini bahwa apa yang ada padanya, Wahyu, adalah dari sisi Allah Khalid menerangkan risalah Islam kepada George. Kalau orang tidak menerima seruan kalian itu, tanya George. Jizyah menjamin mereka, jawab Khalid. Bagaimana kalau mereka tidak mau menyerahkannya, Jizyah tanya George. Kami perangi mereka, jawab Khalid. Bagaimana kedudukan orang-orang yang menerima seruan kalian, tanya George. Kedudukan kami sama, setara, dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami. Baik orang yang mulia atau orang biasa. Baik yang awal, memeluk Islam, dan yang terakhir, jawab Khalid. George kembali mengajukan pertanyaan, apakah orang yang hari ini memeluk Islam Wahai Khalid sama pahala dan ganjarannya? Ia, bahkan bisa jadi lebih utama, jawab Khalid. Dengan nada heran, George kembali bertanya, bagaimana bisa ia sama dengan kalian, padahal kalian lebih dulu memeluk Islam? Kami memeluk Islam dan berbayat kepada Nabi kami, di saat kami menjumpainya. Datang padanya kabar-kabar tentang kitab-kitab, lalu ia memperlihatkan tanda-tanda, kebesaran Allah, pada kami. Orang yang melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar membenarkannya, berislam, dan membayatnya. Adapun kalian, kalian belum pernah menjumpai apa yang kami jumpai? Belum pernah mendengar apa telah kami dengar berupa mukjizat dan hujah. Kalau kalian memeluk Islam dengan tulus dan sebenar-benarnya, tentu lebih baik dari kami, jawab Khalid. Berusaha mengurai kebingungan George. Demi Allah, engkau berkata jujur, tidak menipuku, dan tidak berpura-pura padaku. Kan tanya George berusaha mendapatkan jawaban yang pasti. Khalid menjawab, demi Allah, aku telah berucap jujur padamu. Aku tidak berkepentingan apapun padamu atau salah seorang dari kalian. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas apa yang engkau tanyakan padaku. George berkata, engkau telah jujur padaku. Saat itu, George yang masih dalam persiapan berperang mulai lulu hatinya tak kalah mendengar penjelasan dan seruan Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu. Hatinya bergetar dan cenderung kepada Khalid. Kemudian, di tengah medan perang dan posisi siap berperang, George mengucapkan perkataan yang mengejutkan, Ajarkanlah aku tentang Islam, pintanya. Lalu Khalid mengajaknya ke tendanya. Menyediakan air untuknya bersuci. Kemudian George menunaikan salat dua rakaat. George telah memeluk Islam. Khalid bin al-Walid dan para sahabat Nabi memberikan teladan bahwa berangkat ke medan perang bukanlah semata metu untuk membunuh orang. Tapi tujuan utamanya adalah memberikan hidayah. Inilah bedanya jalan para sahabat dengan orang-orang yang terlibat aksi terorisme. Tujuan mereka membunuh, bukan memberi hidayah. Keluar dari Bizantium dengan permusuhan yang memuncak dan memimpin pasukan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, ternyata saat itulah hidayah datang kepadanya. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa. Sebagaimana Khalid masih mengharapkan hidayah kepala pasukan yang hendak membunuh dan memeranginya. George berbalik posisi. Ia berdiri di sebelah Khalid untuk memerangi pasukan Bizantium. Dalam perang itu ia menderita luka parah dan menemui syahidnya di medan Yarmuq. Setelah berislam, ia hanya satu kali melakukan salat dan sujud dalam dua rakaat. Kemudian ia gugur di medan jihad. Benarlah apa yang Khalid ucapkan, bisa jadi orang yang baru memeluk Islam dan sedikit amalnya lebih hunggul dibanding orang yang terlahir sebagai seorang muslim. George hanya menunaikan satu kali salat dalam hidupnya, namun ia mendapatkan kemuliaan jihad di jalan Allah. Menjemput kematian sebagai seorang syuhada, insya Allah. Terima kasih telah menonton!